Traveling to Tuan Nagani Sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya guys Halo guys, jadi sekarang aku itu lagi ada di Tuan Nagani Tuan Nagani ini terletak di desa Sosortabo, Kecamatan Roloksanggul, Keupaten Humbangasundutan Provinsi Sumatera Utara Nah disini kita udah masuk ya ke dalam Tapi sebelum masuk kita itu harus bayar tiket dulu per orangnya Rp15.000 untuk hari biasa Dan untuk biaya parkir motor itu Rp5.000 Nah sekarang kita lagi menuju tempatnya Sebenarnya bisa jalan kaki sih tapi karena cocoknya agak mendung ya kita putusin buat naik motor aja Disini aku sengaja gak skip perjalanannya Sengaja aku cepetin gitu biar teman-teman tau gimana kondisi perjalanan kesana Nah disini masih banyak pembangunan gitu guys Nah kita lanjut lagi perjalanan kita Nah disana kita lihat ada jogging track gitu untuk pecintaan cocok banget dari datang kesini Karena suasana di tempat ini masih asli ya guys Jauh banget dari yang namanya polusi udara Karena disini banyak ditanami pepohonan gitu Kita lanjut disini juga ada wahana playing fox gitu Nah buat teman-teman yang suka ujung nyali gitu atau yang suka ketinggian Yuk cobain naik playing fox di Tuan Nagani Kita lanjut lagi perjalanan kita Tapi sebelum aku buat video ini Aku udah permisi sama kakak-kakak penjaganya Buat videoin perjalanan di Tuan Nagani Dan upload di Youtube Dan kakaknya kasih izin gitu Oh ya sedikit info Nanti kalau kita udah nerima tiketnya gitu Jangan lupa untuk disimpan ya Soalnya nanti pas mau keluar Bakal dibutuhin kayak akin kode QR gitu Oke jadi sekarang kita udah nyampe di tempat utamanya Nah kita bakalan disambut oleh suasana yang seperti ini Disini juga ada untuk live music, cafe, kiosk, sama beberapa spot-foto gitu Nah disini aku mau nunjukin sama teman-teman tarif di Tuan Nagani Disini kita mau keliling Tuan Nagani dulu Pertama-tama kita mau lihat salah satu kolam di Tuan Nagani ini Oh ya kolam di Tuan Nagani ini bukan cuma kolam untuk naik perahu bebek loh Tapi ada juga khusus untuk kolam panci Nah di tempat perahu bebek ini ada juga penjual pakan ikan Kayak untuk bersantai gitu sembar mendayu perahunya Kita bisa kasih ikan makan Nah ini nih yang ditunggu-tunggu Ini adalah villa yang ada di Tuan Nagani Oh ya untuk pemesanan kamar villa ini sudah bisa melalui blibli.com loh Nah beginilah pemandangan pada siang hari di depan villa tersebut Nah ini pemandangan di waktu malam hari Oke lanjut ke spot foto payung Tapi disini kadangnya sudah hujan gitu Tapi kita masih lanjut perjalanan Disini kita dikasih payung sama penjaga tempat wisata tersebut Mungkin ini adalah setelah satu prosedur dari kebijakan tempat wisata Atau karena kasihan karena kami sudah bahas Disini kita makan di salah satu kafe yang ada di Tuan Nagani Yaitu di cafe hasian ya kalau nggak salah Disini kita cobain makanannya dan benar-benar enak pol Sembari hujan reda kita lanjut untuk ngopi Tapi agak sedih sih soalnya masih banyak yang belum aku videoin tempat-tempat disana Karena kita sudah benar-benar kejebak hujan Tapi saat hujan reda gitu Kita putusin buat pulang karena jam udah menuju jam 6 Dan kita disana beli mantel hujan Karena kebetulan di salah satu kiosk disana ada jual mantel hujan Sama boneka gitu Sebenarnya kita mau beli boneka Tapi kata teman aku hujan Jadi nggak jadi beli deh Nah kita pulang dari jalur yang sudah disediakan Lebih dekat dari jalur yang pas mau masuk Oke saatnya kita meninggalkan Tuan Nagani Tapi sebelumnya kita harus berhenti dulu di post ticket buat scan QR Biar kita bisa keluar dari gerbang Terima kasih ya bang Oke guys terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye bye